Intro Bahulah, majalengka dipandang sebelah mata Hampir tidak ada geliat pembangunan Sehingga diculuki kota pensiunan Kini kota pensiunan bertransformasi Menjadi kota yang maju dengan kreatifitasnya yang tanpa batas Keragaman budaya dan keindahan daya tarik wisata Taluput dari sentuhan untuk menjadi bagian yang mendongkrak pembangunan Di bumi sindang kasih Lalu Tuhan mentakdirkan majalengka Dinah kodai pemimpin yang visioner Untuk cita-cita mulia Majalengka Raharja Inilah Dukrit 5 Majalengka Raharja Pada tanggal 19 Desember 2018 Bapak Dr. Haji Karna Sobahi MMPD Dengan Bapak Tarsono Demardiana Dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Periode 2018-2023 Pak Bu Nur Jawa Barat Atas nama Menteri Dalam Negeri Telah melantik saya dengan Pak Bu Untuk segera menjalankan tugas sebagai Bupati-Wakil Bupati Di Kabupaten Majalengka Sejak resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Segera bergegas melakukan pembenahan Di berbagai sektor Yang dituangkan dalam semangat cita-cita besar Majalengka Raharja Religius Adil Harmonis Dan sejahtera Sebagai gerak cepat dalam memenuhi janji Dilakukan kerja nyata Tepat dan cepat Melalui program 100 hari kerja Buku pelajaran gratis bagi siswa SD dan SMP Majalengka Raharja Quick Response 112 Sebagai sarana komunikasi dan informasi Peningkatan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara Peduli imam masjid dan guru ngaji Evaluasi pajak bumi dan bangunan yang disambut gembira Pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas Program rantang kanyaah yang populer Pelayanan EKTP secara mobile Serta kemudahan pelayanan perizinan Yang mudah, cepat, dan transparan Dalam mewujudkan misi pertama Raharja Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan Pencerminan masyarakat Majalengka Religius Dapat kita saksikan bersama Bangunan masjid agung al-imam Majalengka Yang menyatu dengan alun-alun Saat ini menjadi sentral Sebagai ciri masyarakat agamis Dan sekaligus juga menjadi salah satu ruang publik Yang dijadikan pusat berkumpulnya masyarakat Majalengka Bahkan, Bapak Bupati Majalengka Selama kepemimpinannya Juga fokus membangun tempat ibadah di objek-objek wisata Bagi kenyamanan para pengunjung Hamparan hijau alun-alun Majalengka Bak permadani yang sekaligus menyatu Sebagai halaman masjid al-imam saat ini Selalu dijadikan tempat sholat id masyarakat Majalengka Bersama pimpinannya Suasana hidmat sholat id di lapangan terbuka Menjadi kesan tersendiri masyarakat Majalengka saat ini Pencapaian masyarakat Majalengka yang religius Dihadirkan pula dalam pelaksanaan pengajian rutin Bersama seluruh elemen masyarakat Majalengka Dalam pengajian rutin Tidak ada sekat antara masyarakat dan pimpinannya Semua fokus tolabul ilmi Untuk meningkatkan kemandirian dan ketakwaan Terobosan Bapak Bupati Majalengka Sebagai wujud kepedulian terhadap para guru dan imam masjid Selama kepemimpinan lima tahun ini Rutin memberikan bantuan Termasuk pemberian hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan Untuk meningkatkan prestasi keagamaan masyarakat Majalengka Pembinaan dan pelaksanaan MTK Rutin dilakukan Bahkan sudah menjadi agenda besar tahunan Yang wajib dilaksanakan Sehingga prestasi keagamaan Majalengka Bisa terus meningkat Pemerintah Raharja adalah meneguhkan Nilai-nilai kebangsaan Untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan Rasa aman Tentram Dan tertib di masyarakat Jalan lingkar timur Majalengka Yang biasa kita sebut Jati 5 Merupakan terbosan infrastruktur Raharja Dalam upaya koneksivitas berbagai objek wisata di wilayah Sindangwangi Raja Galuh dan Argapura Atau Kawitwangigapura Sehingga saat ini Terkenalnya wisata penyawian Sangat terbantu Dengan akses Jati 5 ini Selain itu tentunya banyak juga dibangun jalan-jalan kabupaten strategis lainnya Sebagai wujud pemerataan perekonomian masyarakat Majalengka Salah satu gebrakan tahun pertama kepemimpinan Dalam rangka mendekatkan akses transportasi dan perekonomian masyarakat Dibangun jembatan penghubung antara kecamatan Sindang dan Sukahaji Yang sangat didambahkan oleh masyarakat Maka Hadirlah jembatan pasir ayu Yang saat ini Menjadi akses strategis masyarakat Bahkan Sebagai wujud keseriusan pada akses masyarakat Majalengka Bupati Majalengka Juga fokus pada peningkatan jembatan lainnya Di wilayah kabupaten Majalengka Dalam hal memenuhi aktivitas pertanian masyarakat Majalengka Telah tertata dengan baik salah satu bendungan besar di Majalengka Yaitu bendungan Tirta Negara Yang saat ini Bisa mengairi areal persawahan seluas 937 hektare Di wilayah kecamatan Majalengka Panyingkiran Kadipaten Davuan Dan Kasokandel Untuk peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat Majalengka Telah dibangun rumah sakit umum daerah Talaga Yang akan difokuskan bagi pelayanan kesehatan masyarakat Majalengka wilayah selatan Selain itu juga Peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah tengah Juga terus ditingkatkan Dengan peningkatan bangunan RSUD Majalengka Serta peningkatan sarana-prasarana RSUD Cideres Fasilitas-fasilitas UKM yang hadir saat ini Seperti Gerai Raharja Skywalk GGM Kasungka Pasar UMKM Raharja Dan Res Arya Cikebo Menjadi penopang ekonomi pelaku UMKM Majalengka Kebutuhan dasar masyarakat Majalengka yang mempunyai keterbatasan juga Tidak luput dari program unggulannya Bupati Majalengka Melalui rehabilitasi rumah tidak layak uni Atau Rutilahu Dan pemberian sarana air bersih Menjadi prima donanya masyarakat Majalengka Rantang Kanyaah Berupa pemberian makanan setiap hari kepada warga Majalengka kurang mampu Menjadi andalan misi kedua Raharja Tidak cukup disitu Bantuan-bantuan sosial lainnya pun terus mengalir kepada masyarakat Majalengka Sebagai wujud nyata mengurangi kemiskinan di Majalengka Hal berbeda yang sangat kita rasakan Dalam kepemimpinan Raharja Adalah banyaknya bangunan dan ditatanya ruang-ruang publik Dari mulai kawasan Taman Raharja Lengkap dengan pasar UMKM Raharja Dan Taman Sejarahnya GGM dengan Skywalknya Alun-alun Majalengka Taman Bagjarahharja Lengkap dengan Kasungka dan Kreatif Center Kesemuanya dihadirkan Dalam membahagiakan masyarakat Majalengka Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan Baik dengan unsur legislatif Pemerintah Pusat Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan Baik dengan unsur legislatif Pemerintah desa Pemerintah provinsi Dan pemerintah pusat Serta pemangku kepentingan lainnya Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan Kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan Dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani Bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa Pembangunan dan rehabilitasi ruang pembelajaran PAUD Sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama Pengangkatan P3K Guru Program sekolah penggerak dan guru penggerak Program insentif tenaga pendidik dan kependidikan Pembangunan gedung perpustakaan daerah Majalengka Keragaman budaya Dan keindahan daya tarik wisata Serta kreativitas yang tanpa batas Para pelaku ekonomi kreatif Tak luput dari sentuhan Untuk menjadi bagian yang mengungkit pembangunan Di bumi sindang kasih tercinta Pelaksanaan TMMD dan TMSK Serta program padat karya tunai Menjadi bukti sinergitas dan kebersamaan Dalam membangun Majalengka Dengan memberdayakan dan mensejahterakan warganya Tentu ini dibarengi dengan perhatian kepada anak-anak balita Dengan keberlangsungan Pos pelayanan terpadu Atau pos yandu Hantaman badai COVID-19 Merupakan cobaan dan ujian Betapa kuatnya gempuran pandemi Sehingga melumpuhkan seluruh negeri Namun roda pemerintahan Dan pembangunan harus terus berjalan Menuju sebuah kemenangan Terima kasih telah menonton! Berikut capaian pembangunan monumental selama 5 tahun. Majaleng Tan, ganuh gunung jerambai. Majaleng Tan, kota mulai hop permalu. Majaleng Tan, ayuh orang bertambang. Majaleng Tan, yu bangkit confirms dahi panjang. Majalengka, gaduh gunung jirambang Majalengka, kota mulenda permalu Majalengka, ayu orang bertambah Majalengka, yuk bangkit kesayangan Cerita sejarah legendanya rambut kasih Ratu penuh kasih, siliasa siliasi Siliasu bagaikan buah maja yang sangat langka Lagu ini ku cipta untuk kotaku Majalengka, ku bersuara karena kota ini Dipandaslah mata, dari tramputasi sumber daya Melkoskop ngacan ayah, tak ada gedung Sejauh mata memandang, maju gotong royong Tong sampai omong kosong Warhi Majalengka, tong sampai ayah nupundung Yuk bangkit di saring panjang, terus kurang nariung Majalengka, boga gunung, ciremai anu jangkung Pariwisa tanah loba, pembangunan kota ke ayah Jalan nanu lurus, tapi hem terhalus bagaikan Tak terputus desa sampai kota Tata kota, nutel tak tayu buka mata Pariwisa tanah bendara, pembangunan kota Tunjukkan pada mereka, kita bisa Majalengka, gandung gunung ciremai Majalengka, kota murid tak permai Majalengka, ayu orang bertambah Majalengka, yuk bangkit kesayangan Majalengka, gandung gunung ciremai Majalengka, kota murid tak permai Majalengka, ayu orang bertambah Majalengka, yuk bangkit kesayangan Bandara kerta jati terbengkalai tak berarti Pembangunan ekonomi, nu sampai mati berdiri Tong rungsing Majalengka, lo baka penunya Dia ken tempat ngopi Hayu orang ahiji Lihat kota lebih dekat Pakai kacamata Majalengka, kota nu penuh dengan Segudang talenta Tong saling siku Mun bisa saling bantu Tong cuman ngomong kosong Hayu orang gotong royong Majalengka, dikoyang Rakyat munih ku senang Majalengka, kota nu dikenal budayana Para layang terkenal Majalengka memudara Majalengka berkembang Rakyat pun ikut riang Majalengka, gada gunung ciremai Majalengka, kota mulai tak permai Majalengka, ayu orang bertambah Majalengka, yu bangkit Kesari panjang Majalengka, gada gunung ciremai Majalengka, kota mulai tak permai Majalengka, ayu orang bertambah Majalengka, yu bangkit Kesari panjang Majalengka, ayu orang bertambah Sebuah wilayah indah Tarak, hijit pa tempat Ijit pa tempat, tanu endah ka cida Majalengka, ayu orang bertambah Tepuk hijit Majalengka, berjaya Hanya wilayah kecil dengan segudang cerita Penuh kedamaian dan tak sering masuk berita Jangan tanyakan kualitas sumber daya Manusia lihat jauh kesana Polaku mendunia Bermacam agama Tetap seirama Tetap menjunjung tinggi Rineka tunggal ikah Satu kesatuan Bersatu-satu merdeka Satu tujuan Untuk tuju jayanya Majalengka Rama Sifat kita Bersih Rumah kita Santun Berbahasa Lusuh Mari kata Kesadaran diri untuk makin harumkan Lemburnu dipikat cinta Hayu lestarikan Perbedaan tak buat gentar tu kita cipta Akan keberagaman kesetaraan cita-cita Akan buah kebersamaan dan anugerah pencipta Coba kenalkan Majalengka pada dunia Majalengka Kotai mudur dunia Brahmatama Chovasapa Orang Terima kasih Bapak Atas bimbingan dan arahanmu Maafkan kehilapan Anakmu Sungguh kami tak kuasa menahan putaran waktu Karena Tuhan Telah mentakdirkan suatu waktu Yang bernama perpisahan Bahagia kami Berbalut linangan air mata Betapa kami akan kehilanganmu Bapak Tenggedah kami dalam setiap doa Memohon dipertemukan kembali Dengan episode cinta selanjutnya Selamat jalan Bapak Kami sebagai warga masyarakat Majalengka Merasa puas dengan kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang Dan mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya Dengan dibangunnya rumah sakit yang baru Dengan bangunan yang rapih dan bersih Pelayanan yang cepat dan tepat Majalengka Datang kehanja Hatunuhun Kak Bapak Bupati Anotos Ngayakun Operasi Katara Gratis Melalui dina sosial Kanggo Sepuh-sepuh Mudah-mudahan Bapak Sing sehat Sing Bapak Diri Jekina Amin Terima kasih Bapak Bupati Kami sebagai warga masyarakat Majalengka Merasa bangga dan puas Atas kepemimpinan Bapak Bupati Majalengka Bapak Karna Subahi Beserta wakilnya Bapak Tarsono Selama lima tahun ini Atas terbangunnya Infrastruktur Jalan-jalan Maupun jembatan Menuju desa-desa dan kota Sehingga mempermudah Dan memperlancar akses warga Majalengka Demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik Jalan mulus Ekonomi bagus Majalengka Tetap Raja Kami ucapkan terima kasih Pada Bapak Bupati Dan Bapak Wakil Bupati Majalengka Yang selama Kepemimpinan beliau Sangat peduli pada dunia pendidikan Majalengka Tetap Raja Menurut kami Selama kepemimpinan Bapak Bupati yang sekarang Banyak taman-taman yang bagus Ruang-ruang publik yang bagus Buat kami Semoga ke depannya Lebih banyak lagi Ruang-ruang publik yang baru Dan bermanfaat Untuk Masyarakat Majalengka Terima kasih Bapak Bupati Majalengka Terharja Baik di era kepemimpinan beliau Per 2019 Majalengka dinobatkan sebagai kota kreatif subsektor seni pertunjukan Andil nyata lainnya adalah dibangunnya gedung kreatif center di Kabupaten Majalengka Sumbang sih HPBD Kabupaten Majalengka Prestasi terakhir Berdasar indeks kota kabupaten kreatif Majalengka mendapat peringkat pertama di Jawa Barat Di kacamata kami di para wisata Majalengka Beliau adalah sosok yang visioner Beliau bisa mentransformasikan kota Majalengka Kota pensiun menjadi kota tujuan wisata unggulan di Jawa Barat Terbukti dengan beberapa penghargaan yang diraih Juga dukungan beliau terhadap destinasi yaitu beberapa tempat dibangunnya tempat ibadah di tempat wisata Pak Karnasobahi merupakan Bupati yang sangat keren Beliau punya program yaitu program gerbang prima Gerakan bangga terhadap produksi asli Majalengka Dengan adanya program prima tersebut Kita sebagai pelaku usaha asli Majalengka sangat terbantu sekali Majalengka tetap raharja Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Majalengka Melalui kepemimpinan beliau pelayanan dokumen kependudukan seperti pembuatan KK, KTP, Akta Lahir, dan Kia saat ini sangat mudah, cepat, dan gratis Bapak Bupati, Abdi, Haturnuhun, Parantos, Dipasihan, Bansos, Sarengkis, Sarenggeroba, Geraharja Mudah-mudahan Bapak Bupati, Sing Sehat, Sing Barokah, Panjang Umur, Haturnuhun, Bapak Bupati Selama kepemimpinan Bapak Bupati kami merasakan pembangunan yang sangat luar biasa Salah satunya adalah dengan adanya perpustakaan daerah ini Dengan adanya perpustakaan daerah ini kami dapat membaca dengan sangat nyaman Tempatnya enak, dan mudah-mudahan bisa menjadi pusat literasi di Kabupaten Majalengka Semoga Bapak Bupati sehat selalu Majalengka, tetap raharja! Dengan dibangunnya Taman Raharja ini, kita dapat gunakan untuk olahraga Main, nyantai, jajan, pacaran Semoga pembangunan ruang publik yang ada di Majalengka ini bisa lebih berkembang lagi Majalengka tetap raharja! Terima kasih untuk Bapak Bupati telah membangun alun-alun Majalengka yang baru ini Yang keren dan nyaman Kami senang bermain setiap sore di sini bersama keluarga Semoga Majalengka tetap raharja, amin! Kami anak muda Majalengka mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Majalengka Atas kepemimpinannya selama lima tahun ini Dengan dibangunnya Taman Sejarah yang berada di Bundaran Munjul ini Yang kami menjadikan spot baru untuk bermain dan juga nongkrong bersama teman Ya, di sini juga ada relief yang menceritakan tentang sejarah berdirinya Majalengka Ada juga prasasti-prasasti yang bertuliskan nama para bupati yang pernah menjabat di Majalengka Semoga Majalengka semakin indah dengan hadirnya Taman-Taman baru ini Majalengka tetap raharja Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati yang telah menyulap Majalengka semakin maju Dan semoga Bapak sehat selamanya Majalengka raharja! Majalengka raharja! Kami selaku masyarakat Majalengka merasa puas atas kinerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati selama masa jabatannya lima tahun Atas dibangunnya Jembatan Raharja memudahkan akses wisatawan menuju Cikadongdong di Pertubing Majalengka tetap raharja! Kami keluarga masyarakat Majalengka yang hari ini memanfaatkan fasilitas olahraga di lingkungan gelanggang generasi muda Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Majalengka yang selama lima tahun kepemimpinannya Sudah membangun merubah gelanggang generasi muda jadi gelanggang yang lebih baik Terima kasih Bapak Bupati! Terima kasih Bapak Bupati! Terima kasih Bapak Bupati!